Pemerintah telah menetapkan syarat baru bagi penumpang pesawat untuk kewajib melakukan tes PCR sebelum keberangkatan. Namun, aturan PCR ini rupanya hanya diterapkan untuk transportasi udara saja, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, hal tersebut berkaitan dengan kapasitas penumpang yang diangkut. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 23 Oktober, Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menjelaskan alasan mengapa hanya penumpang pesawat yang diwajibkan melakukan PCR. Wiku berujar kapasitas penumpang pesawat tak sebanyak moda transportasi lain. Menurut Wiku, hal ini seiring dengan penambahan jumlah kapasitas penumpang. Terlebih, pemerintah kini mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas 100%. Wiku menambahkan penggunaan tes PCR lantaran metode ini lebih sensitif untuk mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19 daripada antigen, sehingga potensi orang yang terpapar untuk lolos dapat dijegah. Kebijakan ini nantinya akan dievaluasi secara berkala. Pemerintah nantinya juga dapat melakukan penyesuaian tergantung situasi pandemi COVID-19. Waktunya ketahui, kebijakan syarat wajib tes PCR calon penumpang pesawat ini efektif berlaku mulai Minggu 24 Oktober pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Syarat ini berdasarkan aturan pada Surat Edaran atau SA Satgas COVID-19 No. 21 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!